Intro Assalamualaikum selamat pagi membaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 15 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Badan Intelijen Negara menggelar vaksinasi bagi pelajar dan door to door Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengejar target health immunity yang disampaikan Presiden Jokowi Seperti diketahui Presiden Jokowi mendorong agar proses vaksinasi dipercepat untuk mencapai kekebalan komunal Agar Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19 Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan menyampaikan BIN sangat menaruh perhatian serius untuk mengenjot proses vaksinasi khususnya bagi pelajar di usia 12-18 tahun Berita selanjutnya, berita kriminal Polres Jakarta Selatan menciduk 5 anggota komplotan kopi berisikan mius Dengan modus ajak kenalan kencan melalui aplikasi Mi Chat Modus yang dilakukan pelaku dengan menugaskan kedua tersangka perempuan mencari target dengan menggunakan akun media sosial Mi Chat Setelah mendapat target melalui media sosial Mi Chat, kemudian dilanjutkan dengan hubungan personal yaitu nomor WhatsApp pribadi Dari situ muncul janjian kemudian bertemu di losmen maupun di hotel yang dipesan oleh korban maupun pelaku Setibanya di lokasi, korban ditawarkan pelaku kopi yang telah dicampur obat bius Setelah meminum kopi tersebut, maka korban pingsan dan pelaku menggasak berbagai barang milik korban Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota yaitu Polda Metro Jaya menambah 25 titik penyekatan baru di masa PPKM darurat Dimana sebelumnya ada 75 titik penyekatan dengan penambahan ini total terdapat 100 titik penyekatan untuk masuk ke Jakarta Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo mengatakan pihaknya seganya menambah lokasi penyekatan Karena dalam penyekatan PPKM darurat masih terlihat adanya peningkatan kendaraan Dimana berdasarkan Google Mobilitas masih terjadi peningkatan kendaraan sebanyak 30-50% Demikianlah berbagai berita menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumahan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih